Keinformasi pertama, saudara, dua anak balita tewas akibat terjebak kebakaran di daerah Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Diduga kebakaran disebabkan oleh ledakan kompor gas dari dalam rumah. Api dengan cepat menghanguskan sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu di desa Tutula, Tapongong, Polewali Mandar. Sulitnya sumber air dan lokasi kebakaran di pemadaman, di pedalaman saudara, membuat kebakaran ini sulit dipadamkan. Kebakaran terjadi akibat pemilik rumah hendak menyalakan kompor dan terjadi ledakan. Api yang cepat membesar membuat dua anak balita yang sedang tertidur di dalam rumah terjebak dan tidak terselamatkan. Mengetahui kedua anak balitanya terjebak, sang ibu berteriak histeris meminta agar dua anaknya bisa diselamatkan. Namun, naas saudara, dua anak korban tidak tertolong dan meninggal akibat terjebak kebakaran. Kebakaran juga menyebabkan dua penghuni rumah mengalami luka bakar dan dibawa ke RSUD Polewali Mandar. Polisi telah melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Menurut informasi dari yang korban bahwa pada saat dia menyalakan kompor, kompor itu langsung meledak. Dan anaknya kebetulan masih tidur. Anak yang kecilnya berumur dua bulan dan yang berumur lima tahun itu sementara diayu adeknya. Dan orang tua tersebut sudah tidak dapat menyelamatkan kedua anaknya sehingga terjadi korban meninggal dunia itu dua orang.